Kisah asmara artis Nathalie Holzer yang mulai move on dari Sule. Setelah bercerai dari artis sekaligus komedian Sule alias Entis Sutisna, kini percintaan Nathalie Holzer kembali disorot. Sorotan bagi Nathalie Holzer tersebut terutama kedekatannya dengan seorang pria di mana mereka terlihat berfoto mesra di akun Instagram at Papah Sayang yang diduga mantan pacarnya dulu. Bahkan di akun Instagram pribadinya at Nathalie Holzer terlihat postingan mereka berdua tengah makan bersama di sebuah kafe. Dengan caption, Dinner Tagar Throwback, diduga Nathalie sudah move on dari komedian Sule. Postingan Nathalie Holzer tersebut sudah mendapatkan tanda suka lebih dari 500 ribu followersnya, bahkan di kolom komentar tak sedikit yang mendukung isu percintaannya. Di kolom komentarnya ada juga yang sedikit menyindir Nathalie Holzer seperti at Opik garis bawah XXX, mohon jangan setinggan. at Desmi garis bawah XXX, nak perlu pamer kluset halal baru is oki. Akeong seluruh garis bawah XXX, ini yang kemarin bilang trauma, iya. Sebelumnya Nathalie Holzer menikah dengan komedian Sule pada tanggal 15 November 2020 lalu serta dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Asham Andrian Syah Sutisna yang lahir pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Namun pernikahan mereka hanya bertahan 2 tahun dan resmi bercerai pada tanggal 10 Agustus tahun 2022. Mereka resmi bercerai di pengadilan agama Pak Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Setelah bercerai, Nathalie Holzer harus melanjutkan kehidupannya terutama karirnya setelah memutuskan untuk berpisah dari Sule. Namun nampaknya kesendirian Nathalie akan segera berubah karena ia terlihat mulai menemukan seseorang yang akan mengisi hatinya. Jangan lupa subscribe channel ini, komen, and share. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.